Nah jadi sepenambelas tapi jangan dijadiin sepenambelas Bukan seperti itu gitu, dia tetap notasinya ada di triplet tadi Jadi teman-teman bisa ngitungin, ininya tetap Jadi teman-teman bisa mulai pelajarinya itu memang susah sih, bukan susah-susah gampang Ini memang susah-susah-susah gitu ya Hai ketemu lagi sama gue Hendra, hanya di KDI Kelas Drum Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Metric Modulation Jadi teman-teman bisa mulai pelajarinya itu memang susah sih, bukan susah-susah gampang Ini memang susah-susah-susah gitu ya Nah jadi gini, dia rhythm, jadi ada dua macam ya Jadi mau Metric Modulationnya mau dari triplet ke 4 Ya artinya di triplet kita bikin ketukannya groupnya 4 Atau di 16 atau straight groove dibikinnya ke triplet, kebalikannya gitu ya Nah ada dua macam gitu, jadi teman-teman kalau ada rhythm, apa namanya, shuffle Dia Verse 33 Kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Nah misalnya ada tempo nih ya 120 dulu deh ya 120 misalnya segini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repet kan gitu ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah ketukannya Aksennya di 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu Itu diganti dengan Jadi seolah-olah teman-teman Ngitung 1, 2, 3, 4 Tapi ngitungnya 4 Jadi teman-teman bisa ngitungin Ininya tetap 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Nah gimana ngejaga ininya gitu ya Dia tetap di tripet 1, 2, 3, 4 Dan nilai notenya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya segini, 1 per 16 nya itu jadi balik lagi misalnya kicknya jalan terus ya nanti waktu ke metric modulationnya tetap kakinya seperti ini misalnya kalau tadi sudah buah-buah ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Gitu Jadi teman-teman bisa cepetin misalnya tadi 120 Misalnya kalau 150 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 selamat menikmati 3, 4 nah jadi seperti itu ya, jadi teman-teman bisa bisa namanya ngerubah dari jadi dirubah ke triplet, dirubah ke ketukan aksennya aja gitu ya, aksennya gak lagi di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tapi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, tanpa mengubah subdivisinya itu, dia tetap di triplet ya, jadi bukan dijadiin 1 per 16 gitu ya, nah sekarang kalau yang 1 per 16 misalnya ritemnya 1 per 16 nih, misalnya kayak gini ya 120 misalnya nah ini sekarang yang begini bener ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 16, 16 bit jadi 3 tapi di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah jadi teman-teman bisa macam-macam misalnya Ada lagu kalau yang tadi itu yang lagi hit ya sekarang Everybody Wants to Rule the World Misalnya gini Ke lagu yang tadi deh ya misalnya Ini ya Shuffle Nah 1, 2, 3 Balik lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau yang 1.16 nya berarti kayak misalkan contoh lagu Ada lagu seperti ini misalnya Terima kasih telah menonton Nah itu kira-kira contohnya kayak gitu Jadi teman-teman baik yang di groove atau lagu-lagu dengan bukan triplet Atau triplet itu sama-sama bisa dijadikan metric modulation Gitu ya Basicnya ya itu seperti tadi itu misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ketripletnya mungkin teman-teman Maksudnya Kemetrik tiganya itu mungkin teman-teman Udah sering main yang begini ya Gitu ya Tapi jangan berhenti disini doang gitu ya Jadi jangan di stopin Kalau itu kan barusan stop Nah dia diterusin Sedangkan kakinya jalan terus gitu Nah baru diambil Loss dari tempo Kalau kita udah bisa ngelock tempo disini Baru mainin rhythmnya gitu ya Kayak misalkan tadi kan Seperti ini misalnya Say it again You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time Nah kira-kira kayak begitu gitu ya Ya jadi teman-teman Agak ngebingungin sih Apalagi kalau ada vokalis itu Itu mendingan buat apa ya Kalau memang grupnya memang Band kalian yang Main-main seperti itu Gak apa-apa Tapi kalau lagu biasa Terus kalian main-mainin kayak gitu Lagi konser Lagi manggung gitu ya Wah nanti Vokalisnya bisa ngamuk Ya itu buat Buat kalian latihan sendiri Atau nge-cover-cover gitu ya Buat Asiknya kalian sendiri gitu ya Tapi kalau misalnya Bener-bener Waktu latihan teman band kalian Vokalisnya oke Bisa Bisa untuk Tetap nyanyi dengan bener Kenapa enggak gitu ya Nah Jadi teman-teman Coba deh Itu memang sulit banget Gue juga udah pernah ada Apa namanya Share Tentang metric modulation ini Dari yang Secara detailnya ya Jadi disini gue hanya Garis besar aja Karena Banyak yang nanyain juga Ini lagunya ini gimana nih Metric modulation ini tuh Kayak apa sih gitu kan Karena melihat Beberapa minggu terakhir ini Muncul di Story Apa namanya IG dan lain-lain TikTok segala macam gitu ya Oke Dicoba Dan dilatih Dengan sabar Dengan latihan tuh Susah banget ya Susah banget Nanti di video yang satu lagi Ada teman-teman Latihannya dari situ Gitu ya Oke Sampai ketemu lagi Di video gue yang lain Hanya bersama gue Hendra Di KDI Klas Tram Indonesia God bless you all Bye bye